oke, disini tips yang bisa Umi bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi Umi dimengajar di les ya karena Umi pernah beberapa tahun itu mengajar di tempat orang lain dan itu Umi dapatkan berdasarkan hasil eksperimen Umi setiap semester mengajar siswa-siswa baru kayak gitu, oke tips yang bisa Umi bagikan itu yang pertama adalah sewaktu kita masuk ke ruangan nah itu kita mengucapkan salam dan menyepat siswa dengan hangat misalnya kayak gini, Assalamualaikum apa kabar semuanya? sehat? seperti itu ya, jadi mulai dengan sesuatu hal yang hangat dan intonasi suara kita itu memang melambangkan kegembiraan sewaktu kita bertemu dengan mereka nah jadi jika kita sudah menunjukkan semangat kegembiraan dan antusias ketika kita pertama mengajar, mereka seotomatis akan memberikan feedback yang bagus kepada kita, mereka juga akan antusias kepada kita tapi jika kita masuk misalnya Assalamualaikum, apa kabar semuanya? ya otomatis siswa juga akan seperti itu menjawabnya mereka tidak akan ada antusiasnya namun jika kita memberikan kesan semangat, humoris ya mereka juga akan memberikan feedback seperti itu kepada kita jadi suasana di awal itu kita sudah bentuk yang terbaik yang dengan cara memikat hati siswa itu di awal pertemuannya nah, lalu yang kedua setelah kita masuk kita mengucapkan salam dan menanyakan kabar nah, karena ini di awal pertemuan otomatis kita harus memperkenalkan diri nah, disini tips yang bisa Umi bagikan dalam memperkenalkan diri itu kita jangan memperkenalkan diri dengan cara yang formal sekali misalnya perkenalkan nama ibu Debbie ibu lulusan dari ini ibu mengajar ini jangan seperti itu kita memperkenalkan diri otomatis mereka akan mono kayak gitu oh, ini ibunya oh, ini ibunya ya, tapi kalau Umi memiliki cara tersendiri dalam memperkenalkan diri kepada siswa itu ya dengan cara misalnya iyo, siapa yang sudah kenal sama teacher kalau di tempat Umi panggilnya teacher ya oke, siapa yang sudah kenal sama teacher ayo yang kenal sama teacher angkat tangan nah, kayak gitu jadi mereka antusias ini teacher siapa ya ini teacher siapa ya kayak gitu jadi sudah memberikan kesan hangat kepada siswa nah, jadi setelah mereka tahu kita baru kita perkenalkan secara runtuh di mana kita tinggal alamat jurusan dan kita tanya juga apa hobi mereka sama gak hobi mereka dengan kita jadi kita mulai lah pendekatan dengan siswa tersebut sehingga keakraban kita itu akan semakin terjalin dan setelah kita memperkenalkan diri otomatis kita juga ingin mengetahui siapa siswa tersebut otomatis kita juga berkenalan dengan siswanya kita minta pula siswanya itu untuk memperkenalkan diri satu sama lain dengan temannya jadi mereka akan kenal nih oh ini si A oh ini si B gitu jadi mereka akan semakin lebih akrab karena biasanya di les itu kalau dia baru mereka gak kenal satu sama lain tapi kalau misalnya mereka satu sekolah otomatis mereka udah kenal tapi kalau mereka beda sekolah itu mereka kan belum kenal tuh jadi otomatis perlu memperkenalkan diri itu dengan cara yang unik sehingga terasa lebih lebih hangat bagi siswa nah yang ketiga kita harus menyiapkan pembelajaran atau materi itu dengan cara yang unik di awal pertemuan itu ya bunda ya misalnya awal pertemuan itu kita mengajarnya kalau Umi jurusannya matematika misalnya kita mengajarkan cara menambah berhitung dan mengurang awal pertemuannya itu Umi siapkan materinya dengan sebaik mungkin ada gak yang bisa diadakan games di sana jadi materi-materi yang Umi sediakan itu dia Umi kaitkan dengan games di awal pertemuan misalnya setelah Umi terangkan materi mereka nanti mencatat di buku lesnya Umi kasih latihan nah latihan ini yang Umi gameskan siapa yang dapat dia duluan ke depan nah itu games yang pertama tuh misalnya games yang keduanya Umi menggunakan ada pohon gitu nanti pohon itu siapa yang selesai dan bisa menjawab duluan nah itu nanti Umi kasih di pohon dia tuh berbuah kayak gitu misalnya buahnya ada apel ada anggur kayak gitu nah itu semakin menyenangkan ada games atau gak Umi ada kan games ular tangga namanya ya tapi ular tangganya di papan jadi mereka pilih nomornya sesuai dengan nomor dari soal Umi misalnya soalnya ada 5 nih siswa kita ada 10 jadi mereka boleh pilih nomor apa aja misalnya nomor 2 otomatis dia jawab di nomor 2 soal yang kita berikan betul atau tidak mereka itu nanti kalau betul kita kasih bintang kalau gak betul berarti kita silang jawabannya seperti itu jadi games itulah yang menjadikan pembelajaran kita itu menyenangkan sehingga kalau Umi jurusannya matematika matematika itu gak menakutkan bagi siswa oke itu dia tips yang ketiga siapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai games di dalamnya oke tips yang keempat ini karena masih di awal pertemuan kita jangan bebankan siswa dengan materi yang berat dan jangan tuntut siswa untuk mengerti di awal pertemuan tersebut karena ini masih di awal pertemuan jadi kita menerahkan pelajaran itu pelajaran yang gampang misalnya nih tips kali-kali sembilan yang gampang menggunakan jari kayak gitu jadi mereka hanya menggunakan jari oh gampang ya belajar sama teacher ini kayak gitu jadi mereka udah mendapatkan kesan yang bagus terselah nanti mengenai materi pembelajarannya itu bisa kita kaitkan di pertemuan kedua pertemuan pertama ini kita adakan pembelajaran yang gampang aja yang memang mampu menarik minat belajar siswa itu sehingga tertanam di dirinya oh belajar dengan teacher ini pelajarannya jadi lebih mudah ya pelajarannya jadi lebih menyenangkan ya kayak gitu jadi otomatis jika hal tersebut sudah tertanam di diri siswa tersebut mereka untuk pembelajaran selanjutnya juga mereka akan berpikiran seperti oh ini lebih lebih gampang ya oh ini lebih mudah dimengerti ya nah itu dia jadi kita harus memberikan pelajaran yang menarik di awal pertemuan itu yang mudah dimengerti dan jangan tuntut siswa untuk bisa paham di awal pertemuan tersebut karena hal tersebut sangat fatal ya jika kita menuntut siswa atau memaksa siswa mengerti di pelajaran di awal kita pertemuan itu mereka next pertemuan mereka akan wih malas belajar sama teacher ini ih teacher ini suka maksa kayak gini lah ya otomatis banyak stigma negatif di pikirannya nah jadi tips dari Umi itu pada awal pertemuan itu kita harus memberikan pemikiran yang sepositif mungkin terserah tergantung bagaimana efeknya ke depan atau apa tapi jika kita sudah bisa mengait di awal pertemuan itu otomatis siswa akan semakin tertarik dan tertantang untuk belajar dengan kita nah itu dia beberapa tipsnya semoga bisa diaplikasikan bagi tenaga pengajar atau guru les pemula itu semakin hari kita semakin berbenah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik itu yang Umi pelajari selama ini ya karena jika kita memiliki bekal atau persiapan yang bagus dalam mengajar otomatis persiapan kita itu semakin bagus kita juga akan semakin lancar dalam mengajarnya oke see you next in see you next my video jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika memang bunda-bunda merasa bermanfaat dari video video Umi ini serta apa yang ingin ditanyakan itu boleh ditulis di kolom komentar channel youtube Umi oke bye 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 bye